Jangan di toksik, toksok paling asik Hidup yang mendidik, kita jamin asik Bilangkanlah semua luka dan luka Asik, 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 asik Sama semua jodohnya di toksik, di jamin asik, di toksok asik Sama semua jodohnya di toksik, di jamin asik, di toksok asik Hanya dia, 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 dia Hanya dia, hanya dia Yang ada di antara jantuhan Tempat remaja, tempat beribu Tempat curahan, hati yang sama Hanya dia Dia, 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 dia Dia, 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 dia Dia.. Jangan disuruh joget terus ntar pingsan lho! Udah! Emang ini apa namanya? Makasih pilihnya modus deh kemarin dia live 2 hari 2 malam Masih Aby. dia paling pakai adiktif apa Mari kita telpon BUMN Mas Dodi boleh nggak kita talk show aja dulu ini kita tutup koral apa ngomong cuan ntar gue bangun gimana enggak sama ini gue tuh ingetin lo tuh kuenya ayo cuan-cuan baru gue bangun oh itu udah ganti udah ganti Mas Dodi jangan duduk dulu dong mendingan duduk aja sama aku di Pelaminan Mas Dodi kamu kalau aku lihat-lihat muka kamu kayak kartu kredit tahu nggak sih kenapa aja selalu bikin aku deg-degan kartu kredit deg-degan itu kan kartu kredit nggak pernah dibayar kamu yang single kan kamu cuma bisa ngerayu nafkahin aku enggak eh siapa bilang kamu semua-sema endorse kan tapi sebentar deh sebentar aku tuh dari tadi kayak ngeliatin sesuatu deh Mas Gunawan Mas Gunawan maaf kakinya nggak kenapa-napah enggak nggak apa-apa cuma sedikit keinjek aja bisa jalan ya bisa bantuin dong ya udah Mas Gunawan Mas Gunawan senior kok tabiatnya kayak gitu tapi aku boleh gak ikutin kamu kemana aja ya oh boleh dengan senang hati iya soalnya ketemu aku mimpi itu harus dikejar iya memang itu cita-cita kan iya sudah tercapai kan iya eh itu tuh gue lagi ngegombel tau aku 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 Ayo aku beli merah delima karena kamu sudah menghilangkan kesempatan aku rayu kamu pindah deh kamu tinggal dimana kamu dimana mas donit mau ngerayu ya boleh mbak jeder aku yang ngerayu bukan bapak-bapak itu bapak-bapak ya ganteng Mas Gunawan jauh ya tapi dia kan saudaranya Mayang kenapa emangnya Gunawan Sudra Jari silahkan duduk dulu yuk capek aku selamat datang di toksik asik banget kan kayak natural tapi kita punya nih foto-foto ketiga bintang tamu kita foto transmigrasi bintang tamu kita ini dia wih Mbak Angel astaga wih ini sudah semakin dewasa ya kalau ini mangga tinggal memanen wih ini wih ini rambutnya itu pasti gatel banget ratu wih ini mas Gunawan sering ngejem sama cowok-cowok waktu itu ini gak berubah loh tetep sama loh wih di ganteng yuk tetep ganteng tukang gua muda mereka tuh awet muda banget iyalah gitu-gitu aja mukanya iya iya tanya dong oh iya Mbak Angel kegiatannya sekarang ngapain lagi syuting-syuting aja di TV wow enak banget ya sudah kok gitu kok gitu kok gitu nanyanya ini tokso yang lain daripada yang lain kalau tanya dijawab ya sudah langsung dijawab akhirnya kan harus ada pertanyaan oh iya 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 ini ya biar kayak tokso lain iya katanya selama enam tahun ini Mbak Angel itu menjanda ya kan iya soalnya eh sendirian ya kasar banget dong iya soalnya iya soalnya mbak Angel sendirian kenapa soalnya aku tuh nungguin dodit iya jangan jangan eh mbak Angel gak tau kan aku ini baperan aku itu langsung beneran kak DM DM ntar serius kamu bener Kamu lebih memilih Shandy Aulia daripada aku. Siapa bilang dia punya anak? Punya anak? Kok kamu suka yang punya anak? Enggak, gak suka. Punya anak? Iya, udah punya anak. Dua. Dua aku mau, gak apa-apa. Kirain buah aku gak mau. Mbak Enjel, Mbak Enjel jangan mengharapkan dia yang pacarnya dia aja yang 8 tahun tuh gak dikasih-kasih kepastian. Mas, Mas Donit laki-laki tuh harus komit mas. 8 tahun ada kepastiannya apa? Pacar. Pacar-pacar mas. Mas Dunawan gak tau itu namanya konsisten. Mas, apa itu yang kuliah? Gak dong. Boit itu apapun. Iya Tuhan muda tapi Tuhan muda tau gak. Mas, continuity. Iya. Tapi Tuhan muda tau gak? Eh, jangan pajang aaa terus. Ketawanya ganggu. Ketawa itu yang natural gitu loh. Katanya mantan suaminya Mbak Enjel itu sudah dekat dengan beberapa wanita. Salah satunya dengan yang ini, kita liat nih. Halo, emang masalah. Bakal gayet janda Aji Mas Said, inilah sosok Steven Rumangkang, ex-Angel Karamo yang kini gencar di jodoh-jodohkan dengan Angelina Sonda. Bukan orang sembarangan. Ini artikel loh, gosip atau fakta? Beda, perang-perang. Kayak di Rumi ya. Dodit sayang, harusnya... Harusnya kan kamu tanya ke orang, ya bukan tanya ke aku dong. Iya sih, memang. Kalau mantan suaminya udah deket sama yang lain, Mbak Angel adalah... Kok belum deket sama yang lain? Kepengen sih, nanti dia aku deket-deket ya. Kok jawabannya kok gitu-gitu aja, Mbak Angel. Tapi Mbak Angel, ada gak sih sosok yang deket selain aku? In relationship mungkin saat ini ada ya, gitu. Cuman memang orangnya gak mau di-publish gitu. Lagian emang dia kurang terkenal juga pasti. Bukan begitu sih. Tapi yang pentingan kaya. Emang yang banyak cari yang banyak gimana sih? Yang tua, muda, pengusaha, sutradara, atau pemain band gitu. Yang bertanggung jawab lah. Iya dong, yang kaya dong. Karena kan aku udah punya. Karena kan aku udah punya anak kan. Iya dong, ngapain lari suami miskin, ngapain? Iya kan, bener dong. Iya dong. Kalau sama komedian mau gak? Kalau sama komedian? Jangan lah. Sama komedian. Laper juga gak mau. Jangan. Kalau ini suka bercanda. Takutnya nanti dia seriusnya bercanda lagi. Yaaay. Gak, gak, gak. Komedian itu kurang pasti. Mending pengusaha. Komedian itu kalau programnya bukus nangis tuh sekeluarga. Iya, iya, iya. Jangan ya. Iya, iya, iya. Jangan, iya. Mbak Jodar. Iya. Mbak Jodar kan baru aja melahirkan. Selamat ya Mbak. Atas kelahiran anak keduanya. Tapi Mbak Jodar ini setelah melahirkan badannya tetep langsing. Banyak kedu yang komentar di Instagram. Bener gak sih? Iya, kayaknya aku baliknya lumayan cepet sih langsingnya. Jadi banyak yang minta tips dong? Banyak punya yang minta tips. Asbut loh, belum melahirkan. Udah lebar ya, makasih. Udah diet. Makan bayum terus tiap hari. Siapa? Mupai. Mbak, ini gak nuluh. Selain cantik, dia gak punya bakat loh. Tidak ada prestasi dong. Itu aja. Itu informasi sih. Thank you. Tuhan muda, Tuhan muda. Ih, kok ini gak ditanya sih dari tadi. Kamu harus ayo dong. Lah ngapain nanya? Bapak-bapak. Yang nanya ya kamu dong. Ini kan pintang tamu kita juga. Ya, ngasih nanya nih ya kelawak. Bentar ketawa terus lagi. Mas Gunawan. Apa, saya mau tanya nih. Ya boleh. Kamu jawab, kamu mau tanya apa. Ya, mas jangan gak gelap, mas. Jangan gak, mas. Katanya, mas Gunawan tuh tinggal di Singapura. Terus anaknya mau kuliah di Inggris. Terus susahnya di mana, mas? Kalau boleh tau. Ya, susahnya pasti jaraknya ya. Komunikasinya. Wow, susah banget. Iya, kamu pikirin. Mas, susah itu gak makan. Lapar gitu. Susahin. Kau penelestrik bunyi terus. Itu susah. Komunikasi ada handphone. Kok susah loh. Mas Gunawan tuh loh. Menurut sebuah cerita. Eh, berita. Mas, jangan tanya itu saya lagi susah. Susah aja ganteng ya. Mbak Jessica Iskandar. Diprotes suaminya membeli tas seharga 3 bulan biaya sekolah. Berarti kalau kamu beli 4 tas, itu anak kamu libur setahun. Rasa temulang. Terima kasih. Ikutama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.